Intro Yes guys balik lagi channel gue Chris Lugita channel GSL guys Sekarang gue balik lagi akan nge-react Chaos Swallow Up In Love The Book Of Us Negan Tropy Day 6 Ini kenapa ini gue jadi lengkap-lengkap guys ya Cuman yaudahlah guys ya Mumpung gue udah nge-react dua lagu di album ini You Make Me sama Only Nah ini sekarang temen-temen request Healer Jadi album-album yang kemarin Mungkin gue akan tidak terlalu memprioritaskan Tapi kita selesaikan dulu Album Day 6 yang ini guys Gak apa-apa guys ya Setuju guys ya Alah oke Guys kita langsung aja guys React ini Healer Day 6 Tapi sebelumnya kita intro dulu guys Ceplok Oke guys dari kemarin kan gue udah nge-react You Make Me itu lagunya Modern Vintage Nah itu gimana Gue juga gak ngerti Tapi yang pasti emang nuansanya seperti itu guys Mereka Mengkawinkan-kawinkan musik jadul Dengan musik modern Nah yang terus Only itu udah jelas jadul banget Kayak gue sebut ini kan RT9 Fire David Foster Kenny Loggins Dan segala macam Soundnya ya guys ya Tapi sebenernya Cord Progression juga Cord Progression zaman dulu guys ya Nah akhirnya gue jadi penasaran nih Healer nih guys Dari judulnya nih Kayaknya lagunya damai-damai gitu guys Jadi kita langsung reak aja guys Healer nih lagunya seperti apa Ini lagunya sedikit guys ya Cuma sebentar Maksudnya cuma 3 menit 47 detik Jadi kita langsung reak aja Tanpa bahas apa sih Ploki-ploki Oke ini soundnya Pertama guys gue mau bahas nih Soundnya Mulai ke British Tapi British gospel nih guys Ini sering digunain Sama Hillsong Planet Shaker Ya sebutin aja guys Album-album Rohani guys ya Itu lebih dari Arah-arah Dari Australia British guys Kita lanjut lagi Gue gak bisa ngambil kesimpulan Sedikit itu Lanjut lagi Yes jelas Ini chord-nya Juga chord on begini Sering digunain juga Yang model-model lagunya kayak gitu guys ya Sama ini tadi gue pikir suara gitar Tidak ada suaranya mohon pil guys Saya pake suara gitar Cuma di keyboard Jadi kayak semacam kayak Plaksen gitu guys Lanjut Ini gitar Ngikutin Denk Denk Ini tetep jadul lagi guys Kalian kalau denger lagu-lagunya Di tahun 90an Ini juga sama Ini kayak Ini lebih ke Peter Sitera guys Ya kan Selera gue jadul juga guys Sama Mereka juga jadul loh soalnya guys Lanjut lagi Itu plaksennya Jadi dia Ngasih attack Disitu guys Tapi gitarnya tuh Lebih Lebih ngeritem disini Oke Chordnya nice Oh Iya jelas Ini British-British Australia Ini guys Ini kita biasanya sebut Ini beatnya Beat Jungle guys Cuman yaudah Ini hanya Salah satu istilah Dari kita lah guys Sembutannya tuh Beat Jungle Menurut Ditongkrokan gue guys Tapi gue gak tau Sembutannya aslinya tuh Seperti apa Tapi ini tuning Apa Rectone-nya nih Asik-asik banget sih Tonnya tuh Asik banget Maksudnya jadi Soundnya lebih Gimana ya Lebih Ada unsur modernnya Tapi Vintage-nya juga ada Coba kita dulu Oh itu ada yang Nge-layer juga Disitu ya Kayak backing vocal Dia ngebentuk chord Disini Dia kan Ngasal lagi kan Chord progression-nya Ngasal lagi nih guys Gue gak tau nih Gue gak akan detect Disini Bassnya sedikit Ngambil dari Jepang-Jepangan Rada yang ngejalan Kayak Apa Deng Dede Disini Oke Ini mulai Random nih guys Ada unsur modern Ditambahin clap Disini Snare Diganti sama clap Oke Gue gak nyangka Chordnya Ke arah sana Sama Notasi Vokalnya juga Ke arah sana Gue juga gak nyangka Sini Ini kayak lebih Nuansa pentatonik Pentatonik Major pentatonik Menurut gue Oke Nah Disini Dan beatnya Lebih dis Gue Di sini Di open Close Ya Failing Disco Apa 1.11 Tinggal dipilih 1.32 Udah Makin disco Deket 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 Ter Oh Gak 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 Wah Asik gue suka suara Snare Rada gemuk Wah Gila Ini tuh One pill Gue ambilkan simpul Ini Seleranya jadul Kalian perhatikan gak Disini Dia punya keyboard Saunnya Per Gitu Nih Per Kayak lagu-lagu SKJ Guys Tau gak Lagu SKJ Itu soundnya kayak begini Bener gak Scene-scene begini Wah Nice Ini chord Ini gue suka nih Bassnya nahan di satu Root chord gitu Cuman Dia punya rhythm Beda-beda chord nih Guys Gue suka banget Kayak Mayor 7 Gitu Baru kesini Kena AC Nice Naik-naik terus ya Kayaknya 2, 3, 4, 5 Ya gak guys Disini dia juga ambil White noise Gitu Besus kayak disini Nih Ya kan Di side chain Di trigger ke kick Kayak gue bilang Ini ghost trigger nih guys Ghost trigger Side chain Kompresor disini Ini gue gak tau nih Siapa yang Produce guys Tapi yang pasti ini Mereka sampai sedetail itu guys Mereka tau teknik produksi Yang manis banget Dan ini Jujur keren guys Disini Simbal nih Ya ghost trigger Dan ini rhythm Rhythm-rhythm section Dia punya gitar guys Ini cenderung lebih funky guys Dan tone-nya tuh Kayak dipakai di pick up bridge Jadi suaranya lebih Bebodi Gak gepeng Nih Asik Berasa banget Side chainnya disini Emang dia ngambil Di 1 per 4 nih guys Beatnya dirubah Nice Ini beatnya dirubah Ini daddy gila Ini luar biasa banget Daddy disini guys Star Dan snare Udah dikasih reverb disini guys Ini gak main Nambahin Lebih dramatis disini Yes Keren sih Dan notasi vokalnya Lebih padat disini guys Chordnya keren sih Dari kemarin tuh Chordnya keren-keren guys Ini keren Chordnya asik ya Asik Ini jalannya gue suka nih guys Si hi-hat Open close hi-hat kan Di up-nya ya Cuman keyboardnya tuh Yang gue bilang SKJ Soalnya One Pill Ngeeng Ini gitar juga lebih Ada palm mute Gue denger disini guys Terus ada palm mute Ada juga yang ngeritanya Yang lebih Chord-chord funky Ini referensi mereka udah jelas nih Gue udah ngambil keputusan Emang jadul semua guys Asik ya Shouting-shouting Baking vokal di belakang itu Orang semen vokalnya Bagus banget guys Lihat gak sih guys Ketika ketemu chord Chordnya dia turun-turun Ada pake vokal Kalian ngerasa gak Apa namanya Ada tension disitu Kayak membuat Aduh ngelayang gitu Hebatnya mereka Bukan konsep kayak begini Ini berarti Tau gak guys Kenapa dia bisa milih Villain kayak gitu Ini biasanya Kalau seorang drummer Biasanya dia Nyari referensi cukup luas guys Di musik modern Klasik Vintage Swing Pop Jazz Rock Dan sebutin aja Jadi dia Dia lebih dewasa ngasihnya Kan ada orang yang terbatas Dengan Referensi Akhirnya dia beat kayak begini Mungkin dikasih feel rock Atau gak feel yang Nge-chop Nge-chop Kayak gospel Gak jelas Tapi ini akhirnya dia lebih dewasa Cuma ngambil sepanam rasanya guys Nih disini salah satu dari doer Ini orang ngulik nih guys Banyak referensi lagu berarti Asyik Asyik Sai Chen itu Gus kemana Ketarik musiknya Asyik Wah ini gila Ini orang sampein Pianonya Kalian perhatikan Kerja sama piano Sama Apa namanya Gitar guys Nih disini Wah keren guys Itu kayak Dibikin suaranya Rada rusak Piano ya Middle banget Gitarnya juga Ini ada liat nih Ada yang tenet Jalan seper-16 Ada yang cuma nahan Satu quartet Gue gak tau Yang ngambil Sung Jin apa J Yang pasti dua-duanya main disini guys Oh Sajian berasa banget itu Ini si Wonpil Ada yang ngambil Si senam SKJ itu Suara scene Sama ada yang Dia ngambil dua track channel disini Gue suka deh Part seper-16 nya Ada gitar di kiri Di kiri kuping gue Di kanan nya itu Open high hat nya Jadi high frekuensi Dapat lumayan lebar Di dua speaker stereo ini guys Feel ini juga asik Iya Sajian lagi Asik mixing nya Aduh mix evokal nya juga Aransemen nya bagus banget disini Ini pas dibagi disini Pecah suaranya banget disini Pas wonpil Kalau yang salah Keren ya Dede dikasih aksen Pas hey Dikasih dust Jadi ini Ini masing-masing notasi Yang mau di aksen guys Itu dikasih Sesuatu guys Biar lebih Nonjok Itu apa wonpil Ngeok 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 Berarti gak Ngeet Ngeet Kesel tapi nyambung guys Musik li nya dapet banget Ngeet Ngeet Sini si jadul banget Nice Oh ini dikentangin ya kita ya Ini gue pause dulu guys Yang pasti ini Di musik yang kali ini nih guys Ini ada irama-irama SKJ guys ya Si wonpil ngasih Ini gue jujur Jujur gue Apa Gue suka Rada eksperimen secara sound guys Ini musik-musik Cuman dia di SKJ itu Dia main kayak terakhir tuh Rada ngasal loh guys Ngeot 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 Cuman dapet musikalnya dapet guys ya Jadi gak terlalu robotik Gue suka banget pengisian wonpil Dari Tiga lagu yang terakhir gue nih You and Apa You Make Me Terus Only Sama yang terakhir Healer Ini Memang jelas ini wonpil Selalu guys ya Dia ke depan Dibanding aransmen lain Tapi dia-dia do-in tetap shine through disini guys Ini lebih analog suaranya Di dua lagu yang pertama kan Itu kan dia lebih digabung Sama di trigger Sama musik-musik Electronic drum ya guys ya Tapi kalo ini dia Gue denger lebih analog guys Jadi ini asyik Gue lebih nikmatin secara Musical analog Jadi dapet jadulnya Modernnya dapet Terus gitarnya itu juga Cenderung lebih funky Ini lebih random guys Sebenernya guys Cuman nyambung Musik jadi kayak begini Oke guys Semoga gak mengerti apa yang gue omongin guys Walaupun keliatan tidak jelas Tapi itu yang gue denger guys Oke guys Sekian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share dan komen di video Jangan lupa untuk konten tombol Subbreak guys Bye bye Sampai jumpa di video